Musik Pelaksana Tugas Kepala Gubernur Aceh Nova Iryansyah menerima kunjungan belasan petugas kesehatan lintas organisasi di kantor Gubernur Aceh selasa 4 Agustus 2020. Bersama Nova juga hadir Sekda Aceh, Dr. Takola. Nova Iryansyah mengatakan sejak awal COVID mewabah dan menjangkiti masyarakat di Aceh, pemerintah Aceh telah menjalin hubungan baik dengan petugas kesehatan. Salah satu dasar dari berbagai kebijakan yang diambil juga berdasarkan pertimbangan kesehatan. Nova meyakini COVID-19 akan meredah. Kehidupan normal akan kembali dijalani masyarakat. Pandemik akan berakhir, tinggal kemampuan kita merawat sehingga korban tidak banyak. Ujar Nova. Sekda Aceh, Dr. Takola mengatakan pihaknya yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Aceh terus mencari solusi untuk memutus mata rantai COVID-19 di Aceh. Berbagai langkah strategis dilakukan sejak 161 hari COVID terjadi. Sampai hari ini diketahui 433 orang terjangkiti, dengan 322 orang diantaranya masih dalam perawatan, 94 telah sembuh dan 16 diantaranya meninggal dunia. Sekda menyebutkan secara bertahap, berbagai kebijakan terus dilakukan. Sampai saat ini, di mana pemerintah mempersiapkan asrama haji sebagai tempat perawatan, bagi petugas kesehatan dan juga petugas medis. Takola berharap kesadaran masyarakat dalam memahami kondisi saat ini bisa terus meningkat. Ketua IDI wilayah Aceh, Dr. Safrizal Rahman, mengaku prihatin dengan kondisi perkembangan kasus positif COVID di Aceh yang terus meningkat. Kasus yang melonjak ikut berdampak pada tenaga medis, di mana puluhan dari mereka ikut terpapar. Ketua PPNI Aceh, Dr. Rahman, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah Aceh yang dinilai sangat responsif dalam penanganan COVID-19. PPNI sendiri, ujar Abdul Rahman, sangat merekomendasikan diberlakukannya pembatasan sosial di daerah yang banyak kasus COVID-19. Selain itu, mereka mengharapkan dilakukan pembatasan yang ketat di daerah perbatasan.